Halo semuanya, selamat datang di channel gue. Jadi video kali ini gue bakal coba untuk mainin game terbaru yaitu Gundam Breaker 4 temen-temen ya. Dan game ini sudah rilis pada tanggal 29 kemarin atau 2 hari yang lalu, cuman gue baru bisa review sekarang ya. Dan untung saja guys, Bandai ngesupport gue ya. Jadi mereka tuh ngirimin gamenya ya cuy, dan kita langsung gaskan saja ya. Pokoknya thank you banget lah buat Bandai yang selalu ngesupport gue ya. Biasanya mereka tuh kalau ada game-game baru ya, ngesupport gue guys ya. Gokil, Bandai memang ya. Dan oke, kita disini bakal main yang versi online saja. Gue sebenarnya gak tau ya, gak terlalu ngikutin ya Gundam itu seperti apa segala macem. Gue cuma taunya ini tuh karakter ya robot-robotan aja ya. Dan juga ini udah support Bahasa Indonesia guys, enaknya ya cuy. Dan gue mungkin bakal coba setting-setting dulu aja, ntar mungkin gue skip aja ya cuy. Oke, dan disini gue udah masuk ke dalam gamenya. Beda ini harga gamenya normalnya tuh di 600 ribu ya. Ini gue dapet dikasih yang versi Ultimate Edition. Yang dimana harganya 999 atau 1 juta guys ya. Dan ini kita skip aja guys. Oke, yang selanjutnya adalah langsung ke misi tutorial yang battle ya. Tadi sebenernya tuh ada tutorial kayak awal-awal, cuman kayak nanti bakal gue skip aja biar gak terlalu lama ya. Intinya misi seperti ini guys. Gila cuy. Gue sebenernya gak terlalu ngikutin sih ya, cuman kalo misalkan gue ngikutin mungkin gue bakal hype juga sama game ginian cuy. Tapi ini boleh lah, game-game robot begini ya. Dan ini ada jurus-jurusnya juga guys. Nih, tuh ada jurus-jurusnya juga ya. Bahkan bisa nembak jarak jauh juga, bisa ditahan kayak gini. Eh, gak bisa ditahan ya? Gak bisa ditahan guys. Gauk X. Oke. Oke. Ada skill-skillnya ya. Pokoknya bisa nge-heal-nge-heal gitu-gitu bisa lah. Kemudian bisa nge-dose juga, nge-dose kayak gini nih. Tuh ya. Skill-nya belum penuh ya. Langsung kita sikat. Anjir, musuhnya banyak banget guys. Kroco-kroco banyak banget anjir. Tapi kayaknya kalo game gila gak ada kombonya ya. Emang harus menggunakan senjata yang lain kayaknya guys. Oke, gelombang satu sudah selesai. Oke, kita disuruh ke sana sekarang. Ini musuh atau apa nih guys? Oh, bukan anjir. Bukan guys, bukan musuh guys. Dia temen kita ya. Nah, seperti yang gue bilang tadi di awal ya. Kalo misalkan kita tuh disini bisa yang namanya ngerakit-ngerakit guys. Jadi bener-bener terserah kita mau dibikin seperti apa ya. Tuh, bisa ngerakit-nerakit guys. Gue gak tau apakah bisa dibikin seaneh mungkin atau kaget. Gue gak tau ya. Tapi yang jelas kayaknya bisa deh. Selagi kita punya barangnya tuh bisa dipake guys. Nah, itu sekarang gitu tuh. Maka lengan warna hijau itu punya siapa anjir. Kayaknya bukan yang originalnya dah. Beda sendiri ya itunya ya. Agak aneh sih. Tapi harusnya kalo misalkan kita ngubah-ngubah ginian harusnya berpengaruh ke serangan dan juga stat kita harusnya tadi ya. Nah, ini dia guys ya. Ini sepertinya bakal menjadi misi pertama kita ya. Anjir. Ini Gundam yang ini gue tau guys. Suman gue gak tau namanya ya. Gue sering ngeliat. Dulu waktu masih bocil gue sering ini. Sering ngeliat lah robot-robotnya ya. Bentukannya bener-bener kayak gini sih. Warna putih dan juga warna merah. Dan ini adalah misi pertama kita. Gue penasaran nih. Tadi gue mencoba untuk ini. Coba mencoba untuk nge-craft si Gundamnya ini. Cuman gue gak nemu lokasinya dimana guys tadi. Oke, kita bakal keluar kan. Bersihkan semua mobile suite musuh. Coba berlatih. Anjir, masih aja latihan-latihan guys. Kita udah jago ya disini ya. Gak perlu lah latihan-latihan cuy. Oke. Gue penasaran sama senjata lain guys. Cuman belum ini ya. Belum Kano kayaknya. Oh, kalau misalkan ditahan. Dia nyerang ke atas bro. Tuh ya, nyerang ke atas gitu dia. Oke, dan tiba-tiba ada ini dong. Ada yang lain. Nah, ini kita serang dia coba ya. Kita gunain jurus. Ya, ternyata kalau misalkan ini. Ada ininya guys. Ada apa? Gak bisa langsung diajar. Kalau misalkan dia jatuh terus bangun. Ada ininya. Ada pelindungan gitu bro. Oke, ini dapet-dapet equipnya deh. Tadi kayak ini ya. Yang nge-spawn-nge-spawn equip cuy. Oke, sekarang kita ke gelombang selanjutnya. Tapi harusnya kalau misalkan game-game gini ini kan main story ya. Harusnya ini gak sih? Sesuai dengan filmnya atau animenya atau apanya gitu ya. Bisa nge-heal juga ya. Anjir, itu yang bocilah di atas guys. Nah, dapet itu. Dapet bintang 3 guys. Iya, kayaknya ini bisa nge-drop-nge-drop cowok dari sini. Bisa nge-drop-nge-drop guys. Anjir, ada temen kita kah itu? Wah, kita kayaknya dibantuin guys sama orang ya. Langsung kita sikat, nice. Ayo sini. Bocilah ikut bantuin juga ternyata cu. Ini apa? LB plus LT. Mode tembak. Gimana cara ininya? LB plus LT. Uh, danjir. Cara nebaknya gimana? Oh, gini doang. Oh, alah. Mode tembak guys. Gimana? Gue kalau misalnya pengen balikin gimana, jir? Oh, udah. Mode tembakannya aneh banget cu. Satu lagi di sana guys. Kita kasih paham. Ini lawan boss ya, kayaknya. Oh, enggak ya. Tapi nggak bisa ini ya. Nggak bisa ke atas gedung sana. Kayaknya nggak bisa deh. Oke, kita skip aja. Langsung OTW ke gelombang 3 dong. Kita ditempelin sama yang warna pink cu. Nah, ini baru nih lawan bossnya nih guys. Wah, lawan bossnya dia kah? Ini kayaknya ini harusnya jadi karakter kita dah. Bukan lawan bossnya ya. Anjir. Badannya gede banget guys. Lah, ini mah lawan versi diri kita sendiri anjir. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Kabur dulu. Nah, kalau gini baru majuin ya. Cabut, cabut. Oh, alap. Berarti kita harus ngindarin-ngindarin bossnya juga guys. Nggak bisa langsung asal serang ya. Uh, gila cuy. Padahal gue tadi udah nge-defense loh. Tahan dulu. Aduh. Kalau ini bisa ketahan nggak? Oh, ketahan guys. Shield-nya ada ini juga ya. Ada. Apa namanya? Putih-putihnya ya. Tahan dulu. Coba gue test ya. Wah, anjir. Nge-break guys langsung. Nge-break guys ternyata. Kita tembak terus. Cabut weh. Uh, gue jauh pengen nge-dash. Eh, sebenernya. Tapi lawan bossnya lumayan seru anjir ternyata. Dikit lagi. Barah sih tersisa dua bar lagi guys. Oke, aman. Oh, kalau serang atasnya ngaruh kah? Kalau di atas ini nggak kena d-make nggak? Anjir, sama aja guys. Eh, tangan. Tangannya bisa copot anjir ternyata. What the hell? Tangannya bisa copot guys. Tadi kalian lihat nggak? Tangan gue copot anjir ternyata. Bisa copot ya. Gue kira nggak bisa copot aja. Bisa gitu ya. Tapi untungnya tadi ini deh. Kayaknya kalau misalkan copot itu bisa langsung otomatis ketarik lagi ya. Anjir, agak aneh juga ya. Kaget gue guys. Gue kira kita nggak bakal bisa nge-hit cuy. Oke, dan ternyata disini kalau misalnya ngerakit itu ada disini teman-teman. Nih, coba kita test ya. Tadi kita kan dapet ekip-ekip juga tuh. Coba kita cek ya. Harusnya berpengaruh nggak sih bintang-bintang ini, co? Tapi disini bintangnya masih bintang 1 semua, anjir. Tuh, harusnya disini ada stat-statnya. Oke, cuman mungkin gara-gara bintang 1 ya. Jadi nggak ada apa-apa. Dan ini kita bener-bener ngerakit, bro. Wah, desain yang bagus yang mana, guys? Gue sih kayaknya suka nih yang ini ya. Hitam gini, co. Kita pasang dengan warna default apa? Kita pasang. Oke, udah. Badannya coba. Anjir. Wah, badannya kayaknya yang cocok ini deh. Ya, Gundam, Barbatos, Barbatos form keempat, teman-teman. Iya, co. Ini sisanya udah. Coba lengan kiri. Wah. Ini sih kalau misalkan pengen Barbatos form keempat. Semua yang ini ya, pilihnya ya. Oke, oke, oke. Burutan kelangkaan. Wah, tapi pada bintang 1 semua, guys. Udah lah, kita pakai Barbatos ini aja ya. Lengan kiri juga sama. Nah, ini ada nih. Ada yang versi bintang 3, guys. Jadi kita dapatkan ya dari ngedrop, teman-teman. Nah, kita pakai ya disini ya. Untuk kakinya juga sama ada. Wah, anjir. Tapi agak aneh sih, co. Bentukannya agak aneh, guys. Tapi statnya nambah, teman-teman. HP-nya nambah 200, ya. Anjir, agak aneh sih. Cuman yaudahlah ya. Backpack. Backpack berarti belakangnya. Wah, Barbatos. Anjir. Ah, ini senjata nih, guys. Rifle. Beam rifle Gundam ground type. Auto cannon. Oke, kita pakai ini ya. Coba-cobain ya. Senjata jarak. Apa nih? Oh, ini yang sebelah kanan ya, guys. Kita milih yang ini kali ya. Biar beda-beda, guys. Oke, ini sebagai pedang jarak deketnya. Nah, kita pakai ini kali ya. Kita kan pertama pakai ini, beam saber ya. Sekarang kita pakai ini. Buh, keren sih. Atau hit hawk. Wah. Nah, ini aja ya. Beam sword ini ya. Ah, tapi kakinya agak aneh, guys. Kakinya agak aneh. Kita pakai Barbatos aja lah ya. Nah, ini aja nih. Nah, gini aja ya. Ya, soalnya badannya terlalu ini, co. Badannya terlalu besar, guys. Kakinya tadi. Oke, kita lanjut misi lagi ya sekarang ya. Oke, dan ini adalah misi kedua, guys. Kita bakal otw ya. Tadi gue udah unlock misi 2 sama 3. Cuma kita bakal nyobain misi yang kedua dulu. Dan kita langsung gas kan. Walaupun sebenernya yang bagian tangan kanannya itu bintang 3 ya. Cuma warnanya hijau, guys. Harusnya tadi kita bisa ini. Bisa ngubah warnanya jadi warna putih. Harusnya ya. Tadi gue sempet lihat kayaknya bisa ganti color, cuy. Cuman ya sudah ya. Wah, Barbatos. Forum keempat nih, guys. Beuh, kebentukan ya, cuy. Pecinta Gundam ya. Atau Gunpla-Gunplan pasti suka nih, guys. Apa ini? Peraturan hancuran roket. Kita langsung gasikan ya, guys. Jaraknya jarak deket banget ya. Oh, tapi gak ada skillnya, guys. Gak ada skill, ajir. Paling cuma tembakan gini doang. Oh, tembakannya enak sih. Kita gak ada skill tambahannya, guys. Oh, kita dapet machine gun level bintang 3 lumayan. Gak ada skillnya, ajir. Apakah harus dicek-cek dulu kayak? Skillnya cuman ada perbaikan armor doang. Oke, nice. Sudah selesai. Kayaknya kita dapet bintang 2 lagi ya. Kalahkan mobile suit target. Ini ya. Oz. Kita perbaikan armor dulu, guys. Darahnya ya. Anjir. Aman, aman, aman. Kita bisa ganti ini gak ya? Perintah NPC. Tembak mereka. Oh, bisa disuruh-suruh gitu ya. Oke, mana lagi, guys? Pindah tempat ya. Kayaknya setiap stage itu ada gini deh. Ada kayak... Apa namanya? Gelombang-gelombangnya gitu ya. Dan sekarang kita pindah ke padang pasir. Anjir, lawan dia lagi dong. Ini pokoknya udah tadi, guys. Wah, gak ada skillnya, co. Gara-gara kita ganti skill, anjir. Kosong, guys, skillnya. Kayaknya belum di ini deh. Harus dipasang dulu kali ya, manual. Hati-hati-hati. Untung bisa nge-regen darah ya di game ini. Nice, sudah kelar. Beratnya kalah ya. Tinggi banget, anjir, robotnya itu. Sudah selesai, kah? Sudah selesai. Oke, satu menit doang ya. Pindah ke area berikutnya. Masih ada lagi ternyata. Sampai gelombang tiga ya. Satu gelombang lagi, guys. Tapi kita kenapa bisa kalah ya? Maksud gue kayak badannya tuh gede banget dia. Si bossnya ini. Wah, anjir. Ini sekarang ngapan lagi, guys? Anjir, ini. Ini robot apa, anjir? Robot bangau, kah? Wah, gila, co. Robot bangau, jir. Aduh, tadi gue lupa lagi cara ininya gimana ya? Cara nge-locknya ya? Oke, dia ada kelemahan-kelemahan ya. Yang bisa kita ajar, guys. Kita nyerang bagian atasnya saja. Wih, 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 wih. Bisa dihancur nggak sih kakinya? Oke, nice. Kita sikat terus. Perintah, perintah. Ayo ikuti aku. Gue nggak tahu ya apakah perintah-perintah gila tuh ngaruh ke NPC-nya atau kagak ya. Karena biasanya harusnya ngaruh sih, guys. Harusnya ya. Wah, gue nggak ada skill-skill-skill sih, bro. Anjir, justru tembakan nggak ada rasanya, guys. Emang harus dipukul, anjir. Oke, ajar terus. Eh, udah pengen hancur kah kakinya ini? Oke, bisa hancur nggak sih? Wait, wait, wait. Jangan-jangan. Anjir, gila, guys. Jangan-jangan kalau misalkan udah hancur, nggak bisa di-hit lagi kali ya? Jadi kita harus nyerang yang lain, guys. Bagian yang lain. Entah deh, cara ngelock gimana sih, Jing? Sabar. Kita tembak-tembak dulu, guys. Tipis-tipis. Oke, kita serang bagian atas lagi. Satu bar lagi, guys. Nice, satu bar lagi. Yuk, bisa yuk. Wah, ranking ace-nya cuma 4 menit sampai 30 detik lagi, guys. Kita kayak nggak dapat ranking ace dah. Mungkin kalau misalkan kita menggunakan equip yang lama bisa, guys. Karena kan ada skill-skillnya tuh. Ada skill tambahan, ya. Kalau ini udah hampir 5 menit, anjir, lawan boss seginian. Oke, kelar, ya. Agak lama ya, ternyata ya. Agak lama, guys. Ini bukan apa-apa. Kamu bisa menyelesaikan misi. Anjir, skill-skillnya. Terlalu kuat, guys. Musuhnya ya. Tebel banget, Bangke. Tapi ya, seenggaknya gameplay-nya sudah kelihatan lah ya. Ini game menurut gue worth it buat dibeli. Kalau misalkan kalian pecinta Gundam ya. Dan oke. Jadi mungkin video sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka sama video gue, silakan like. Kalau nggak suka, silakan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Dadah.